Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan indikasi pelanggaran saat rekapitulasi C1 di satu TPS yang berada di desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu. Jika terbukti, maka Ketua KPPS terancam pidana satu tahun penjara. Ketua Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ishak mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami temuan dugaan kecurangan yang dilakukan Oknum Petugas KPPS di TPS 9, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Mendahara Ulu. Temuan pelanggaran di TPS tersebut dengan modus diduga merubah C1 Plano Surat Suara DPRD Provinsi dari Partai Golkar, sehingga ada caleg Golkar yang merasa dirugikan, dan ada caleg Golkar yang diuntungkan. Persoalan ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak Panwasjam setempat. Ishak menyebut, pihaknya akan melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di TPS 09, Desa Sungai Beras itu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi perubahan data yang dilakukan Oknum KPPS. Ishak menyebutkan, indikasi kecurangan tersebut apabila benar adanya, dan jika benar-benar terbukti bersalah, maka Oknum Petugas KPPS yang dimaksud akan dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun, dan denda sebesar 12 juta rupiah. Nah, itu kan ada suara caleg yang bertambah dan yang berkurang. Kemudian, cara penyelesaian dan penyikapan kami, dari Panwasjam Tenggara Ulu, serta PPS dan PPK tadi malam, itu sudah ditemukan apa penyebabnya. Artinya, tinggal kami akan melakukan penghitungan ulang kata suara. Artinya nanti, jika terjadi kebenaran di kata suara memang sesuai dengan tabulasi C1 salinan, artinya ada indikasi perubahan data yang dilakukan oleh Oknum-Oknum yang tidak utang jawab, yaitu oleh KPPS. Ya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, artinya jika ada KPPS, PPS, dan lain sebagainya yang melakukan atau menyebabkan dengan kelalaiannya menghilangkan hak suara atau peralangan suara yang dengan sengaja yang dilakukan oleh KPPS, akan dipidana satu tahun penjara dan didenda 12 juta rupiah. Selain melakukan penghitungan ulang di TPS 09 Desa Sungai Beras, pihak Panwaslu, PPS, PPK, Mendahara Ulu juga melakukan penghitungan ulang di TPS 04 Desa Sinar Wajok, yakni untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang terindikasi kuat terdapat kecurangan dengan modus penggelembungan suara. Terima kasih.